Halo guys dan gue, balik lagi di One Punch Man video Kali ini kita mau lihat nih gambar-gambar mengenai event di CN nanti Dan juga skill set si Atomic UR Cuman take it for granted ya Take it with the grain of salt Atau hanya nikmati saja Soalnya ini jatohnya prototype Bahkan bisa juga mengarah ke hoax Lebih ke kayak gambaran saja Walau dari developer sekalipun Kalau belum di in-game itu bisa banget diganti Bisa banget diganti, ada beberapa case kok bisa diganti Hanya sebagai gambaran saja Mungkin 2-3 hari lagi ya yang in-game Yang bener-bener ketok palu Kita yang event dulu ya New Year Gift Wah ini kayaknya sih bukan gongsi paca ya Semoga bukan gongsi paca ya Nanti gongsi paca ada lagi Wah ini teori ngarep Soalnya gambarnya juga gambar-gambar general Bukan merah-merah semua Dan ini juga masih Januari ya kan Teori ngarep tadi Terus New Year Gift 2 Wah apa nih? Apakah Atomic gratis? Event gratis kah? Coba mau mau? Wah kayaknya sih enggak sih Sebaiknya enggak usah ngarep lah ya Tapi ternyata bila mana beneran gratis Wow sekali Tapi enggak usah diharap dari awal Mungkin ada hal lain yang berkaitan dengan si Atomic Atau Atomicnya hanya sebatas gambar saja Tapi ada Gift lain Berikutnya yang ini Nah disini enak nih Ada Rapid Warna kuning Mantap Selain ada Atomic Ada King juga Untuk orang yang Enggak punya BT Sudah jorjoran di King Seperti saya Yang sudah jorjoran di King Setidaknya bisa pilih Satnya si King Langsung saja kita skill ya Skill 1 belum ada info sama sekali Skill 2 AOE Hitnya juga belum tahu Kayaknya lebih dari 5 sih Kalau dari skill animasi 700% attack Jadi 900% Invict special honkai impact to all target Waduh Special honkai impact Ini kayaknya special shatter sih Then absorb and convert 20% of the damage into light Kayaknya ngeheal sih ya Kayaknya ngeheal Dan karena ini kata-kata absorbnya atau conflictnya Setelah inflict special honkai impact Ada kemungkinannya Hal-hal yang kayak gini Biasanya kita tes di lapangan Maklumlah Ini kan kendala bahasa ya Dari CN ke English 25% 35% Gue pribadi kayaknya Mengira atau menduga Itu Efek dari special honkai impactnya Itu berapa Misalnya totalnya 25%nya Akan ngeheal Dia Seperti itu Kayaknya ya Kalau bikin life armor langsung Tanpa ada king atau tanpa boros Makin gigi lagi Terus Special honkai impact itu apa bang Special honkai impact itu Kalau target punya ini Dia akan menerima 80% dari original damage Wow sekali Akhirnya Ada yang bisa mengalahkan Shatternya si CE Ya Shatternya si CE Ultra ulti Akhirnya ada yang bisa mengalahkan Tidak kaleng-kaleng 80% Ini buat yang normal damage Kalau PVE Si Atomic dulu jalan Kena shatter Sebagian besar Atau bahkan semuanya Karena ini kayaknya Nggak ada persentase Berarti 100% ya Abis itu King boros Hoshi Hohoho Itu dari Yang kemarin Boros gue aja Yang secuil Yang lemah itu Sempet bisa 800 juta Bayangin 800 juta Ditambah 80% lagi 8 x 8 itu 64 ya 8 x 8 64 berarti Nambah 640 juta Total-total 1 miliar 420 juta Damagenya Jadinya Dari 800 juta Mantap sekali Plus ada juga Extra critical damage Apakah itu tetap 80% juga Atau hasil Dari bonus 80% nya ini Menjadi Extra critical damage Ini harus Dites di bagian ini Tapi 80% itu Gede banget sih Sekarang pasifnya Oh iya ini Reminder lagi Belum yang ketokpalu Skillnya Permanent ini Dapet 60% evasion Bintang 5 65 Ungu 5 Jadi 70 Recover 850% Attack dia Ke same row After action Ini Kayaknya Mirip Kayak Yang versi SSR Plus Yaitu Tiap Turn Karena Kalau misalnya Dia doang Yang bener-bener Harus jalan Gak akan terjadi Dua kali Limit Ini per round Ini Kayaknya Gue ngerasa Masih Enakan Yang SSR Plus Non-create damage 80% Cuman ada Metal Bat UR Kali Makanya Lebih milik evasion Si developer Recover 800% Attack Ini tinggi Sekali Langsung Full Si life armor Kalau di Corboros Kayaknya Apalagi Bisa sampai Tiga kali Tiga kali Tiga kali Kalau Umu 5 Nantinya Sayang Kurang Non-create Damage Free Nya Aja Awakened Pasif Karakter Yang ada Special Shatter Tadi Special Hongkai Impact Akan Berkurang Maximum HP 50% Terus Damage Rate Berkurang 30% Tidak Duration Mirip SSR Plus Kayaknya Permanen Apakah Awakened 2 Ada Redaction Yang lain Mungkin Attack Kali Mungkin Reduce Target Attack Juga Wow Sekali Kalau Misal Seperti Itu Kita Nantikan Plus Ini Juga Belum Ketok Palu Versi Skill Set Menurut Gue Pribadi Kayaknya Terlalu PVP Oriented Kayaknya Terlalu PVP Oriented Menurut Gue Cuman Di PVP Nya Emang Berpotensi Tapi Gue Nggak Ngerasa Ada Vibe Wow Yang Benar Benar Mendominasi Benar Benar Jadinya Ini Kayak Utility Unit Jatoh Menurut Gue Pelengkap Di Terakhir Nya Atau Misalnya Kalau Atomic Atau CMB Full Set Nyelip Dia Dapat Special Setter Makin Garantit Itu Hilang Yang Dihantem Boros Hose Ho Ho Atau Metal Bat Ultimate Nya Nambah 80% Ini Original Total Damage Bukan 80% Total Damage MB Yang Bisa 1M Itu Jadi 1,8M Damagenya Wow Sekali Lampangnya Seperti Ini Kayaknya Betulan Setter Itu Video Kali Ini Mengenai Atomic Ur Prototype Skillset Dan Event Di CN Kita Nantikan Lebih Lanjut Silahkan Kalau Dima Saat Munggo Dan Kalau Kalian Suka Video Seperti Ini Like Dan Sub Jika Kalian Pikir Gue Pantas Adios Terima Terima kasih.